Oke selamat datang di channel ini Ya kali ini channel ini akan membahas sebuah handphone dari Xiaomi Yaitu Redmi Note 8 Oke sebelum masuk ke video Silahkan klik subscribe dan bunyikan lonceng Agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya Oke tentunya disini sudah ada sebuah handphone dari Xiaomi Yaitu Redmi Note 8 Dengan harga 2 jutaan kalian sudah bisa mendapatkan handphone sekeren ini Dilengkapi dengan 4 kamera di belakangnya Dengan resolusi maksimal sampai sebesar 48MP Kemudian di depannya sudah dilengkapi dengan 13MP Kamera paling atas yaitu kamera wide dengan resolusi 8MP Kemudian di bawahnya itu adalah kamera utama Yaitu sebesar 48MP Kemudian kamera di bawahnya adalah kamera depth sebesar 2MP Dan kamera makro di bawahnya sebesar 2MP Untuk bagian belakang dari handphone ini Sudah dilapisi dengan Gorilla Glass 5 Ya bakalan sangat kuat ya Kecuali dari benturan atau terjatuh dari tangan Untuk ukuran dari layar handphone ini Sebesar 6,3 inci Sangat pas di tangan kita Tentunya handphone ini sudah menggunakan USB Type-C Yaitu sangat cepat saat mengisi daya dan transfer data Untuk layar handphone ini sudah menggunakan resolusi Full HD Plus Jadi saat kita melihat foto maupun video Dari handphone ini sangat tajam Untuk baterainya saja sudah menggunakan 4000 mAh Yaitu diklaim bisa bertahan dari pagi hari saat penggunaan sampai ke malam Menjelang kita tidur Tentunya handphone ini sudah mendukung sensor infrared Jadi handphone ini bisa kita gunakan untuk mematikan maupun menghidupkan TV dan AC di rumah kita Handphone ini sudah menggunakan Snapdragon 665 AI Upgraden dari Note 7 yang kemarin menggunakan Snapdragon 660 MI Untuk kaca bagian depannya ini sudah menggunakan Gorilla Glass 5 Jadi depan belakang sudah menggunakan Gorilla Glass 5 Jadi sangat kuat Boleh handphone ini sangat rawan untuk terjatuh dari tangan kita Maupun dari meja ke lantai itu risiko retaknya itu sangat besar Mungkin cuma itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini Jangan lupa subscribe dan komen di bawah agar video ini berkembang Oke terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih